Selamat datang kembali di video saya. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama warga Semeru di sini. Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 20-23. Ini sudah sore sekitar setengah empatan. Posisinya di aliran Kalilanang. Ini kita coba turun-turun ke bawah. Apakah sudah membentuk atau masih tetap dangkal. Dan material lahon panas seperti ini. Itu ada batu. Nah ini ditemani emas adek. Kita sisir sungai. Muter-muter lah ini. Ini di aliran Kalilanang. Semakin luas ini alirannya. Kalau dari sini ke sini ada 20-25 meter jaraknya. luasnya ini ya. Dan di sini menyempit. Tidak ada kawat. Ada kawat apa ini? Kawat apa ranting? Oh ya. Kawat apa? Coba deh. Hah? Kayu? Kawat? Ada kawat di sini. Ini bekas apa ya? Kok ada kawat di sini? Kayaknya kawat di sini. Keronjong dikur ya? Koyok iyo. Kan keronjong gak enak nih. Iya ini. Kawat di keronjong. Nah ini. Kayaknya ini yang dari atas ini. Nampak di sini. Apa nggak sangar? Yang masih belum ketemu itu. Bangkai nyari CCTV. Belum mas Yan. Sampai saat ini belum ketemu. Tuh. Belagi kok ditutup. Kayak koral. Oh. Oke. Kita lanjutkan dulu. Airnya sedikit teru. Biasanya jernih. Oh ini. Batuan. Lava rock. Agak gini. Kotak melipir ya lah. Milih pasir lah iyo. Milih pasir. Iya. Nah ini kita sudah sampai di. Tebing. Ini air terjun ini yang bawah. Gak tahu sekarang. Tinggal berapa meter ketinggiannya. Karena waktu itu tinggi. Kisaran. 7 sampai 10 meter. Terus akibat erupsi. 4 Desember. 2022. Itu terjadi penangkalan. Kan hampir. Nggak ada air terjunnya. Udah hilang. Kita sekarang cek lagi. Udah cukup lama sih ini. Nggak kesini. Telur. Ini. Menyoba. Menempatkan diri. Mampung lagi. Gabutnya. Eh. Wah tebing-tebing yang sering longsor itu disini. Biasanya suaranya. Malam-malam kadang bikin kaget juga. Batunya gede-gede itu lho. Nah. Kita sudah hampir sampai. Di air terjun. Wah. Melakukan ini cepit-cepit. Ini rek. Wah gede banget ini. Ini batunya gede banget. Hah? Ya lumayan. Jero kan. Ya pasti kok sini ada modun. Tama cek. Tama cek. Tama meter kan. Agak licin. Ini batuan antisip. Lho ini air terjunnya. Tinggal segini. Kalau dari posisi saya sih agak tinggi ya. Ini kisaran 7 meter lah. Dulu ini tinggi banget. Sekarang cuman tinggal 4 sampai 5 meter saja. Sampai dasar. Dan ini masih belum dasar mas Jan. Ini masih lebih dalam lagi. Bisa lebih dalam lagi. Oke. Kita telusuri lagi dulu. Air terjun. Cilik-cilian. Sabernya ada dikene cekek loh. Iya. Saya ke jero. Ayo lihat di. Jero ada dikene. Mudah ini tidak. Mencoba loh. Tidak lumayan. Coba diturunin. 5 meter lebih. Lunyuloh dek. Eh. Kan. Pandangan ini lunyuloh kok. Eh. Kan. Pandangan ini lunyuloh kok. Jangan sih ini kok. Sama apa nak? Kena batu kan? Hah? Mencengnya sih? Nah iya. Kena video kan ini. Terusnya aku tak kalah jalur. Tak kalah jalur aku. Tidak tadi. Ngeri kan. Kayak gitu. Resiko. Resiko. Itu kalau kita kemana-mana sendirian. Di aliran-aliran sini cukup bahaya. Takutnya kalau ada apa-apa. Susah sendiri nanti. Coba kita lewat yang beli-beli disana. Nah ini. Ini tinggi banget ini. Ya kalau dari kamera saja kelihatannya rendah. Padahal ini tinggi banget. Bentar. Resikonya kayak gitu. Karena memang penuh dengan jurang telur disini. Oke bentar tak matiin dulu ya. Karena ini cukup mengerikan. Kalau saya pegang HP ini tidak bisa pegangan nanti. Ini turun disini. Dan masih tinggi. Kita lanjutkan. Terjun. Terjun. Terjun bebas. Dan kegiatan seperti ini tidak untuk ditiru dulu lor. Bahaya. Terjun bebas. Nah. Sudah basar. Sumber mata air. Banyak sumber kalau disini. Ini yang lagi kak. Terjun bebas. Ternyata. Ternyata yang ini sempur. Ya. Ternyata-ternyata. Ternyata mungkul. Ini. Tau Air terjunnya tinggal segini Apa? Oke, kita lanjutkan perjalanan Aku jatuh sih, ilmu Dek, ya ke chat Ini di jurah sikpak bagian bawah Apa? Belerang ya? Ini kan si kuning ini Banyu ini Rada kuning Berarti ini gemperodal Ini kan langsung suara manjar Ketinggian ini Ini kan langsung suara manjar Tidak Hah? Tidak 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 Wah ini kayak gini loh tingginya Kurang lebih 70 meteran Bayangkan Dan ini lapisan-lapisan Material Zaman dulu ini Ini udah berbeda-beda lapisannya Nah ini Pohon bambu ini sebenarnya ada di sana Ada di sana Bayangkan 70 meter lebih Kurang lebih Sekarang jatuh ke sini Ngeri sih Ada kubangan air Ada kolam Luas banget Padahal dulu di sini Nggak dilewatin banjir Nah ini Pongkaan-pongkaannya Ada danau Ini longsoran baru Banyunya Eh banyunya Airnya itu agak Sedikit Anu Kuning-kuning gitu Airnya Jadi nggak jernih Bener-bener jernih Karena mungkin ini Jadi satu sama ini Sama andapan Dan Cat belerangnya Juga Masih ada Nah ini Longsoran baru Ini bekasnya Bekas longsorannya Ini tujuan kita itu Tembus ke ini ya Tembus ke Mesokobo Masya Allah Batu sebanyak ini Bayangkan Apapun yang tertimbun Di sini Udah UTW langsung Dan di atas ini Merupakan Kebun Milik warga Dulu ini nggak ada Disini rimbun Dan disini Tidak dilewati Banjir Karena Disitu langsung Belok kesana Langsung jadi satu Sama Mesokoboan Atau mesokobo Sekarang Airannya itu Pindah kesini Untuk yang Kalilanang Oke kita lanjutkan Di part 2 Ini terlalu panjang Videonya Kita lanjutkan Di part 2 Dulu Selamat menikmati